bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Romunas Prasetyo, meski dalam rangkaan pemecahan kasus Excel, selamat pagi malam, selamat berhari minggu, ya minggu pagi sebelum jalan-jalan, ya nongkrong dulu di teras atas sambil dengerin pujian dari masjid sebelah ya, mungkin kalau teman-teman ini denger ya, ada sayuk-sayuk dari masjid, mingguin pujian di masjid sana ya, oke lanjut itu urusan yang lain, kita balik lagi ke ini kita ya pak, pertanyaan disampaikan oleh teman kita di grup Facebook, yang kebetulan kemarin teman kita ini adalah teman dari Singapura dan banyak sekali dia tanyakan terkait data-data yang sudah dikirim ya, dan terakhir tutorial kita kemarin membahas segmentasi produk bayi ini ya, bayi nilai yang terjual atau ordernya ya, disini kita sudah menyelesaikan dengan 3 cara ya, dengan rumus, dengan pivotable, maupun dengan power query di bawah ya, jadi buat teman-teman yang ketinggalan untuk tutorial ini silahkan nanti klik saja link yang saya sertakan di deskripsi atau teman-teman klik di penghujung atau di akhir video tutorial ini nanti akan saya sertakan link dari salah satu tutorial yang ada disini ya, oke untuk goal kita pagi ini, kita akan coba buat satu segmentasi lain yaitu segmentasi produk berdasarkan produk dan sebentar, kategori, jadi kita akan mengelompokkan apa namanya kategori ini dari beberapa kategori ini produk mana saja sih yang yang apa namanya yang banyak terjual jika kemarin kita hanya melakukan segmentasi dari satu kolom saja atau tidak bertingkat yaitu hanya dari produk saja atau dari kategori saja, sekarang kita coba akan gabung beberapa kolom kemudian kita analisis dengan penjualannya seperti apa itu ya atau dengan ordernya seperti apa oke untuk lebih gampangnya kita nggak perlu berpanjang kali lebar biar nggak jadi luas karena panjang kali lebar adalah luas ini saya hapus dulu untuk item yang sudah kita buat kemarin ya saya delete seperti ini sehingga saya tidak mempunyai lagi jadi jejak dari item yang kemarin sekarang kita akan buat dari awal benar-benar dari awal bagaimana cara mengelompokkan si kategori ini dan mengetahui produk-produk mana saja yang terjual di sana ya dan seperti ya stylenya saya saya suka sekali dengan pivot table karena pertama si pivot table ini tidak memerlukan banyak tweaking atau banyak bermain di formula karena mungkin formula sangat powerful saat membuat analisis ya kita ingat formulanya tetapi saat sudah waktu berjalan kita lupa lagi formulanya kita harus menganalisa lagi formulanya satu persatu dan itu memakan waktu dengan pivot table kita cukup klik dan drag dan sudah cepat bisa menganalisa hasilnya ya oke lanjut untuk membuat satu pivot table kita klik saja pada tabel yang sudah kita buat disini ya oke sudah berpunyai tabel style disini kemudian kita akan coba untuk membuat dengan berdasarkan summary ya jadi ada dua cara membuat pivot table yang pertama klik pada tabel disini kemudian klik pada tab insert teman-teman bisa pilih pada jajaran tables disini ada pilihan pivot table dan recommended pivot table mana saja mau dipilih sama saja ujungnya adalah pivot table juga atau cara kedua klik pada salah satu bagian di tabel yang ada disini di tabel style nya kemudian klik pada tab tabel design disini seperti ini kemudian teman-teman cari pada tab tools disini teman-teman akan mendapati disini ada summary pivot table dan teman-teman bisa manfaatkan fitur ini saya coba pakai fitur ini aja ya saya klik nah yang terjadi saat kita klik adalah muncul pop-up seperti ini kemudian si pivot table atau si excel akan memberikan kita beberapa keterangan pilih tabel mana yang mau dijadikan acuan sumber ya disini seperti itulah kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia nah disini kita tadi memilih tabel yang sudah kita klik tanda nya ada tanda titik-titik berjalan seperti ini cover keseluruhan dari tabel kita ya sampai bawah seperti ini dan ini menandakan bahwa oh ya ini bener adalah tabel yang akan kita buat pivot table kemudian saya akan menempatkan dimana si pivot table ini saya pilih pada existing worksheet atau worksheet yang sudah ada saya klik seperti ini kemudian pada location saya klik dan saya klik pada area dimana saya akan meletakkan pivot table saya saya klik saja di sampingnya disini ya klik dimana saya boleh saya klik ok maka akan tercipta satu blueprint dari pivot table kita saya menyebutnya blueprint ya karena emang nanti disinilah kita akan mendapati si pivot table kita tampil saat kita mengklik dan drag pada pivot table file disini yang harus kita lakukan karena kita ingin melakukan segmentasi berdasarkan kategori kemudian berdasarkan produk karena kita ingin mengetahui kategorinya apa kemudian produknya apa saja yang terjual ya kita coba lakukan analisis kecil-kecilan disini maka yang harus kita klik dan drag adalah kategori dulu kita cari disini pada field pivot table nya kolom yang atau berisi informasi terkait kategori disini kita lihat ada order kategori ya untuk kolomnya adalah normal ada small juga jadi kolom inilah yang nanti akan kita klik dan drag pada pivot table nya kita klik dan drag pada order kategori di pivot table file kita klik kemudian tahan seret ke bagian rows disini seperti ini secara otomatis pivot table akan menghilangkan duplikasi yang ada ya jika kita lihat disini ada large order large order terulang berapa kali tetapi tampil di pivot table hanya satu kali kemudian ada normal order ada small order ini kita bisa ganti untuk heading nya dengan misalnya item atau kategori gitu aja ya kategori seperti ini tekan enter kemudian langkah berikutnya adalah kolom mana yang mau kita jadikan acuan berikutnya atau step atau tingkat kedua atau level kedua dari analisis kita karena kita ingin melihat kategori kemudian lihat produknya apa saja yang berada di dalam kategori tersebut maka kita harus mencari kolom mana yang menjadi anakan dari si kategori tersebut karena kita ingin menempatkan si produk sini ya ke dalam segmentasi kategori maka kita harus mengklik pada kolom produk yang ada disini ke eh bagian row disini kita klik dan drag produk ke bagian row seperti ini nah kita sudah mendapati dari beberapa kategori yang ada disini ya kategori large order ada produk satu produk sepuluh dan lain sebagainya produk satu produk dua dan lain sebagainya ya jadi teman-teman bisa mendapati ini ya apa namanya segmentasi bertingkat ya seperti ini jadi dalam large order ada ada produk satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan seperti ini ya kemudian tuh normal juga sama kemudian juga untuk oh oh small juga sama ya nah untuk menampilkan si apa namanya nilainya eh berdasarkan produk tadi atau large order nomor dan tadi ya kita bisa mengklik pada unit price disini eh maaf total cost ya total cost karena total cost adalah pergalian dari unit price kali quantity kita klik dan drag total cost pada value seperti ini oke kita sudah mendapati ya ini saya close dulu sehingga saya mendapati ruang yang bersih di sebelahnya yang pertama terjadi adalah Vivo table sudah langsung menambahkan satu kolom disini satu kolom dimana kita bisa mendapati si summary dari produk-produk yang terjual dalam kategorinya ya misalnya dalam last order penjualannya ada 55.746 dengan detailnya adalah seperti ini kita bisa memformat ini dengan cara mendable klik pada header nya disini double klik muncul pop-up seperti ini kemudian kita pilih pada number format oke kita pilih pada number misalnya kita beri pemisah ribuan seperti ini dan kita hilangkan decimal prices nya seperti ini kemudian saya klik ok klik ok lagi oke angka kita sudah mempunyai pemisah ribuan sehingga lebih mudah dibaca ya ini pengkategorian dari last order normal order dan small order by produknya jadi jika kita lihat ternyata enggak apa ya enggak belum 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 kita ketahui produk mana yang yang ini ya yang yang enggak ada di last order akan tetapi ada di small order atau ada di normal order tapi enggak ada di last order dan seterusnya ya mungkin jika kita lihat sekilas disini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 10 sedangkan jika kita bergeser ke tabelnya dan kita coba filter ya produknya disini produknya ada 1 sampai 10 saja bisa kita asumsikan bahwa semua produk ada di semua kategori jadi enggak ada spesifik produk yang hanya ada di penjualan besar atau penjualan normal atau penjualan kecil ya seperti itu ya teman-teman ya jadi dengan pivot table ini kita gampang melihat satu atau analisa terkait data-data kita dan memang jika teman-teman menginginkan satu analisis berdasarkan grafik juga bisa juga klik pada pivot table seperti ini kemudian klik pada pivot table analyze teman-teman bisa klik pada pivot chart disini jika ada pilihan seperti ini sementara saya pilih pada cluster column ya saya klik OK kita sudah mempunyai visualisasi terkait penjualan data kita seperti ini ya saya geser saya besarkan seperti ini ini saya hapus untuk totalnya delete ya ini juga biarin aja lah jadi sudah ada pengelompokan dari produk dari large order ini adalah produknya atau item-itemnya kemudian ada normal order kemudian ada small order ya jadi dengan gampangnya kita bisa melakukan analisa oh ternyata di penjualan besar ada produk satu yang paling banyak terjual dan lain sebagainya ya mungkin kita juga bisa mencari satu ini ya teman-teman ya satu cara bagaimana cara mengurutkan si produk-produk ini sehingga kita bisa dengan gampang melihat oh dari produk mana sih di kategori normal yang banyak terjual gitu ya oke kita coba ini ya barang-barang ya kita coba klik pada kategori disini saya klik pada drop down nya disini ya saya pilih pada more option disini ya pada sort disini ya saya ulang ya klik pada kategori disini kemudian klik pada more option kemudian ini ada satu pop-up yang bisa membuat kita melakukan sorting berdasarkan kolom tertentu karena saya menginginkan sorting berdasarkan dari nilai tertinggi ke yang terkecil saya pilih pada descending disini order by kita urutkan berdasarkan total cost ya kita coba oke kita coba pada sum of total cost seperti ini kita klik ok iya masih belum tersortir kita coba untuk sort yang ini ya sort yang apa namanya di sisi produk kita klik pada produk disini ya kemudian kita coba akan melakukan sorting di tab data kalau tidak salah ya data kemudian sort saya klik sort disini kemudian saya pilih pada descending saya pilih pada sum of total cost kita klik ok ya sudah tersortir seperti ini sudah tersortir angkanya pun juga untuk grafiknya juga bisa kita lihat ya teman-teman ya jadi disini kita bisa tahu dengan analisis derana pivot table kita bisa tahu bahwa ternyata di produk besar atau pemasangan terbesar itu ada di produk satu ya untuk kategori large order kemudian untuk normal order ada di produk dua ternyata yang banyak terjual ya produk satu malah di peringkat nomor 2 ya kemudian jika kita lihat lagi di penjualan terkecil ya penjualan kecil ada di produk tiga yang banyak terjual ya jadi dari beberapa analisis disini nanti teman-teman bisa menyerahkan ke bagian pemasaran ataupun bagian produksi untuk atau bagian supply chain untuk menyiapkan produk-produk mana yang sekiranya akan difokuskan untuk diproduksi untuk bulan depan ataupun periode penjualan tahun depan atau lain sebagainya sebagai item langkah atau bahan awal analisa ya jadi untuk penjualan besar ternyata banyak di produk satu penjualan menengah ada di produk dua penjualan kecil ada di produk tiga jadi satu dua tiga adalah produk satu dua tiga adalah produk favorit yang ada di toko atau pabrik atau perusahaan dari si teman pernah yang berasal dari Singapura ini ya oke mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami teman-teman ya buat teman-teman yang baru belajar before table mungkin sedikit agak bingung tapi silahkan saja diikuti step-stepnya nanti saat terbiasa menggunakan before table tentu tidak akan ada bingung lagi ya mungkin sini dulu untuk tutorial kita kali ini tutorial kita ke depan kita akan coba melakukan sedikit analisa atau pengembangan dari before table kita kali ini ya baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman dari Singapura mudah-mudahan bisa mendapatkan satu pencerahan atau satu kayak petunjuk ya oh ternyata Excel bisa melakukan hal seperti ini dan bisa dimanfaatkan untuk analisa data sederhana di perusahaan teman-teman oke kita akan lanjut pada tutorial berikutnya mudah-mudahan tutorial saya ini bermanfaat bertemu kembali dengan saya saya Rumunas Prasetyo masih dalam menangkan pemecahan kasus Excel di channel kawan Excel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati